Prosedur itu harus dijalani terlebih dahulu untuk mendapatkan pertobatan yang nasuhah Maka yang pertama misalnya Imam Nawawi menyebutkan yang pertama adalah Al-Iqla' Al-Iqla' yang maksud Al-Iqla' itu adalah apabila kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah ya maka kita harus segera mengsadar dan menghentikan perbuatan dosa itu seperti contohnya kita melakukan larangannya melanggar larangannya seperti katakanlah kita minum komer ya atau mengkonsumsi makanan yang diharamkan ya maka begitu kita sadar bahwa ini adalah pelanggaran terhadap larangan Allah berarti kita telah berdosa terhadap Allah maka kita harus kemudian Al-Iqla' ya harus segera menghentikan ya dari perbuatan ini ya bukan kemudian ah saya mau habisin dulu nanti setelah selesai kenyang baru kemudian saya bertobatnya tidak ya begitu sadar bahwa ini perbuatan adalah sebuah pelanggaran terhadap Allah maka harus kita hentikan ini pertama adalah Al-Iqla' yang kedua adalah Anadam ya yang yang kedua adalah Anadam artinya penyesalan menyesali ya bahwa apa yang kita telah lakukan itu sebuah kesalahan itu harus kita sadari ya kita menyesal Oh kenapa saya telah melakukan perbuatan ini ya dan saya takut ini ada dampaknya terhadap hidup saya ya jadi di samping kita me menghentikan perbuatan itu maka kita juga harus menyadari akan kesalahannya sehingga timbul perasaan apa namanya penyesalan ya oleh sebab itu maka penyesalan itu tidak bisa dipisahkan dari pertobatan sehingga dikatakan Anadamatu minat taubah ya penyesalan itu merupakan bagian dari pertobatan ya sehingga kalau ada orang misalnya saya sudah pertobat tetapi bangga terhadap perbuatan dosanya itu wah ini belum ya belum ya misalnya nih contohnya ya dia sudah tidak lagi berzina ya tetapi kemudian di apa namanya di waktu-waktu tertentu dia masih ingat dengan dosa-dosanya itu dan kemudian dia cerita-ceritakan dengan bangganya kepada kawan-kawannya dia pernah menzina ini menzini itu ya dia cerita-cerita dan ini berarti penyesalnya dimana ya bahkan kemudian ini juga bahayanya ketika kita tidak punya rasa sesal terhadap dosa yang kita lakukan jangan-jangan nanti tuh doa dosa kita tidak di diterima ya kenapa-apa karena kita disebut sebagai mujahir dalam bahasa hadisnya ya mujahir itu adalah orang yang suka pamer perbuatan dosanya ya seolah-olah tidak punya rasa sesal terhadap perbuatan dosa ya karena Allah sudah misalnya malam hari dia melakukan perbuatan dosa yang tidak diketahui oleh apa namanya orang lain tetapi di siang hari dia dengan bangga menceritakan perbuatan dosa itu ini dosa tidak diampuni oleh Allah ini jadi hati-hati kenapa apa disebut sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa orang yang bersalah anak Adam ilal mujahirin ya kecuali para tukang pamer terhadap dosa-dosanya ya perbuatan dosa yang dengan bangga dipamerkan dicerita-ceritakan kepada orang lain ya nah ini mohon maaf ya kadang-kadang kita perbuatan dosa tapi kemudian di update di status dipasang perbuatan dosa kita ini termasuk mujahir ya termasuk pamer perbuatan dosa dan ini na'udzubillah ya termasuk dosa yang kalaupun tidak tidak diampuni sulit untuk diampuni oleh Allah karena dampaknya itu misalnya ya ada seorang tokoh masyarakat dengan bangga yang melakukan dosa di sosial media dipasang di posting atau perbuatan dosa yang dilakukan tanpa rasa penyesalan ya membunuh membunuh orang dengan gagahnya dia seolah-olah seorang pahlawan kayak begitu ya ini akan memberi dampak ya kepada yang melihat ya mewariskan ini yang disebut dengan mengdorong orang lain lain untuk melakukan perbuatan yang sama misalnya ah jangankan saya dia saja tokoh juga apa namanya melakukan perbuatan seperti itu ya jangankan saya yang selingkuh dia saja tokoh dan juga melakukan perbuatan selingkuh misalnya lah ini ya termasuk orang yang nyata-nyata perbuatan dosa yang tidak tidak disesali ya tidak ada nadamah ya padahal salah satu syarat yang harus dipenuhi selain al-iqlaq menghentikan perbuatan dosanya adalah dia juga harus punya punya salah an-nadamah ya jadi yang kedua an-nadamah yang ketiga adalah al-wadu ala adami ida i'a i'adadihi ya punya tekad berjanji dalam hatinya dan tentunya berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan ya ya walaupun namanya apa namanya syaitan ya tentu berusaha dosa untuk menjatuhkannya dia lagi itu lain-lain perkara lagi tetapi ketika dihal ketika dia bertobat ya janji itu mesti ya untuk di dilakukan ya tetapi kalau kemudian di suatu hari atau di lain kali kemudian kalau dia terjatuh dalam perbuatan yang sama atau perbuatan dosa ya tentu itu kaitannya adalah perbuatan dosa baru ya bukan termasuk musirun alama yaf'alun ya bukan termasuk nekat untuk terus melakukannya itu adalah jatuh dalam perbuatan dosa yang sama di di waktu yang lain ya jadi jangan putus asa-asanya tahu ya jadi tetapi yang yang penting tadi ya ketika dia berjanji itu harus disertakan dalam dalam rangkaian tiga syarat pertaubatan tadi ya oke nah itu ini kalau kaitannya dengan dosa dengan Allah secara langsung ya seperti ya katakanlah hubungan antara pelanggaran syariat antara dia dengan Allah yang tidak ada kaitannya atau katakanlah tidak menyakitkan ataupun membawa kerugian dampak kepada orang lain maka tiga itu adalah syaratnya tetapi kalau misalnya ada perbuatan dosa yang membawa dampak kepada orang lain seperti mas misalnya dosa menggunjing ya atau namanya disput sebagai pembunuhan karakter seseorang memfitnah ya memfitnah seseorang misalnya berarti kan itu merugikan Oh kaitannya dengan pembunuhan orang ya maka ada satu syarat yang ditambahkan dari tiga syarat tadi ya di samping tiga syarat apa tadi al-iqlaq apa namanya anna damah dan al-wa'du janji untuk tidak mengulangi Oke nah yang yang keempat adalah dia mesti harus membebaskan dari kaitannya itu dari orang lain ya kalau kaitannya dengan harta ya dia harus mengembalikan hartanya kalau itu kaitannya dengan memulihkan nama baiknya dia harus memulihkan nama baiknya ya kalau dia kaitannya dengan minta maaf cukup ya cukup dengan minta maaf ya oke nah jadi jangan diam-diam aja nah jadi harus itu ya karena nantikan gini ya di akhirat itu tentunya kalau hubungan antara kita dengan Allah itu sudah selesailah gitu ya di dunia ini bisa aja selesai ya ketika Allah sudah mengampuni tetapi kalau hubungan kita dengan manusia yang tidak diselesaikan di dunia akan terbawa sampai di akhirat pertanggung jawabannya ya makanan kan nanti ada di akhirat itu namanya orang yang berada di jembatan kontoroh ya di dalam kontor atau satu jembatan itu antara surga dengan neraka itu ada namanya kontoroh ya di kontoroh itulah nanti akan ada orang-orang yang akan melakukan apa yang disebut dengan mukodot ya mukodot itu adalah perhitungan terakhir antara sesama manusia Oh ya jadi maka disinilah nanti ada sebagaimana persat pertanyaan-pertanyaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di sana akan ada orang-orang yang bangkrut Aroi tumul muflisin kata Allah Rasulullah ya Taukah kamu ada orang-orang yang bangkrut ya al-muflisuna min umati orang-orang bangkrut dari kalangan umatku para sahabat mengatakan kalau bangkrut dari sisi harta kami tahu tetapi kalau bangkrut yang engkau gen kamu engkau maksudkan itu apa ya Rasulullah ya jadi maksud daripada mereka yang bangkrut di akhirat-akhirat itu adalah ada orang-orang yang Zahabah Zahabah biujuris sholati wasyami waszaka ya ada orang yang berangkat akan menghadap Allah ya dengan membawa mengandalkan pahala sholatnya membawa pahala zakatnya membawa pahala puasanya ya dan kebagian kebaikan 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 yang lain tetapi begitu dia akan melangkah ke surga ternyata di belakang dia itu ada orang yang menegur menegur atau menggondeli dia ya jadi dia kata-kata Rasulullah tetapi dia kemudian ha apa namanya yu'zi hadha wasyata mahadha dia itu kemudian akan ditagih oleh orang yang yang di dunianya itu belum menyelesaikan urusannya antara satu dengan yang lain ketika dia mau berangkat seolah-olah mau suruh masuk surga dengan amalan semuanya tadi ternyata dia ditagih oleh mungkin juga dulu atasan kita atau bawang kita mungkin orang kawan-kawan kita atau orang yang lemah diantara kita yang di dunianya kita jelek-jelekan kita pernah caci kita pernah maki kita fitnah tapi dia diam saja karena dia tidak punya kuasa untuk itu maka di akhirat dia akan menagih Allah ya Allah dia dulu menyakiti saya dia dulu memfitnah saya dia dulu menyebarkan hoax terhadap diri saya dan saya tidak kuasa untuk menagih itu maka sekarang ini setaki ya maka apa yang kemudian dilakukan oleh Allah terhadapnya pahala kebaikan dia diberikan kepada orang yang dulu disakiti dan apabila terus-menerus ya masih ada juga orang-orang yang menagih dia oke dan sementara pahala kebaikannya kebaikannya habis untuk apa istilahnya jabber untuk apa namanya membayar kesalahannya itu maka yang kemudian dilakukan adalah dilihatlah dari orang yang didolimi itu apa dosa yang dia miliki ya karena dia sudah tidak punya kebaikan maka dosa yang dimiliki oleh yang didolimi itu akan ditimpakan kepada dia ya sebagai pemikul ya walaupun ini bukan maksudnya adalah ya tentunya dia melakukan perbuatan ini atas ini apa bukan Allah kemudian membebani dosa orang kepada orang enggak ini adalah kesalahan dia juga sebenarnya yang ulah dia ya sehingga alih-alih ini dia bisa masuk surga dengan pahala-pahala tadi malah dia ditarik masuk neraka atas kesalahannya itu dengan dosa yang dibebankan kepada diri yang dirinya karena dia sudah tidak sanggup lagi membayar membayar kebaikan kepada orang yang disalimi dan inilah yang disebut sebagai mukadrat yang harus kita selesaikan al-taubat itu harus diselesaikan di dunia ini sebelum nanti kita ditanggih di akhirat maka pertobatan itu penting ya ketika terkait dengan orang lain ya baini bantai na'a banil adama itu harus diselesaikan di dunia sebelum nanti kita bangkrut di akhirat na'udup ilahi minaliknya baik begitu jadi itulah urgensi kenapa kita harus tazkiat nafas terutama dalam dalam apa namanya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah baik Ustadz jadi kita tidak boleh putus asa ya Ustadz sekalipun dosa tadi tadi ketika ada syarat ketiga tadi kita bertekad sudah bertekad nih sudah menyesal sudah ya Allah aku tidak mau mengulangi lagi Insya Allah tapi yang namanya manusia ya Ustadz ya tiba-tiba kembali terulang di dosa yang sama dosa yang sama dan sebab kalau terjadi seperti itu jangan putus asa ya Ustadz karena itu bukan hitungannya mempermainkan taubat tadi Ustadz ya Masya Allah dan Ustadz yang keempat tadi kalau misalnya orang yang kita fitnah tadi dan kita minta maaf orang yang tidak mau memaafkan gimana itu lainnya lain 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 istilahnya urusannya ya Oke jadi itu Insya Allah kalau kita sudah berusaha ya melalui prosedur empat tadi dan kita betul-betul berusaha untuk apa namanya melaluinya tadi ya dan mungkin karena katakanlah dia tidak bisa menerima permintaan maaf itu ya ini urusannya antara kita dengan Allah sudah ya jadi nah tapi tetap ya tetap harus ada upaya jangan kemudian belum berupaya seperti itu kemudian ah nanti paling dia tidak mau menerima saya itu enggak boleh ya dia dicoba dulu kalau memang dicoba dan kemudian dia tidak mau ya itu udah serahkan kepada Allah urusannya ya artinya kita tidak boleh balik marah lagi setelah biar kamu nggak maafkan ya dan kemudian ada doa ya doa dimana supaya kita mudah-mudahan dengan dengan begitu ya ketika orang mungkin apa namanya belum menerima kita belum legowo dengan permintaan maaf kita ya kita minta kepada Allah misalnya ah ya Allah ampunilah dosa orang-orang atau diri saya dan orang-orang yang pernah saya zolimi ya misalnya Allahumma ini apa namanya rubiqfirli waliwalidaya waman ahsana ilayna waman asakna ilayhim ya Ya Allah berikanlah ampunan kepada diriku kepada orang-orang yang yang telah berbuat baik kepadaku dan kepada orang yang telah aku perlakukan tidak baik kepadanya nah dengan itu mudah-mudahan kita selalu ya mendoakan dia dalam kebaikan ya mudah-mudahan dengan begitu Insyaallah Allah ampun juga mengampuni kita dan juga mengampuni dia ya ya karena kita juga ya legowo lah gitu ya betul-betul-betul baik-betul terima kasih Ustadz atas kehadirannya sore hari ini tentang taubat karena memang kayaknya kita nih mustahil hidup tanpa taubat Ustadz ya tanpa istighfar kamu tiap hari bersalah terus baik sahabat-sahabat demikian kebersamaan kita di program Tazkiah dan nafas inspirasi sore kali ini bersama Ustadz Kiai Haji Hamim Tohari Insyaallah kita akan bertemu kembali di waktu dan jam yang sama dengan tema besar tetap Tazkiah dan nafas baik kita tutup dengan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim dan doa kafaradul majlis subhanakallahumabendika asyadalah ilhamta astagfirullah wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih.